Intro Selamat pagi semuanya Pagi Gimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah siap belajarnya? Sudah Sekarang kita mau belajar tentang pahlawan dan juga pendidikan Yang pertama kita bahas pahlawan dulu ya Kuko, menurut Kuko pahlawan itu? Pahlawan itu orang yang berjasa dalam kehidupan Kalau menurut Fanny? Pahlawan itu sosok yang tangguh Sosok yang tangguh Belum tahu Terus pahlawan Dafa belum tahu ya? Iya Dafa belum tahu Jadi benar ya yang dibilang Mars Kuko dan juga Mbak Fanny Pahlawan itu adalah orang yang berjasa dalam kehidupan Beliau itu adalah sosok yang tangguh Coba sekarang Aida Halo Aida Halo Aida Coba lihat ini gambar apa ini? Gambar orang laki-laki atau perempuan? Laki-laki Ya, Tuh Mas Rehan Mas Rehan Mas Rehan ini gambar apa? Orang apa? Laki-laki Mas Hanur Sekarang Mas Soski Ini gambar siapa? Mas Soski tahu nggak ini siapa? Ya, betul Ini adalah gambar Bapak Ki Hajar Dewan Karaw Beliau itu adalah Bapak Pendidikan Beliau itu memperjuangkan kita sehingga kita bisa belajar sampai sekarang Mas Yoga Halo Mas Yoga Mas Yoga senang tidak belajar pada pagi hari ini? Apa nggak belajar ya? Iya, senang tidak? Senang Senang, yang keras coba Senang? Senang Senang Mas Yoga senang ya teman-teman ya Ya Jadi, itu ya Beliau itu adalah Bapak Pendidikan Sekarang Kenapa ya kita itu harus memperoleh pendidikan? Kenapa kita harus belajar? Karena belajar itu menggapai Cita-cita Ya, jadi Beliau itu untuk menggapai Hehehe Kenapa nih? Rame-rame kayak gini Ini Mas Kita itu Kita itu baru Belajar sama adik-adik Belajar, belajar Belajar apa? Kita itu belajar tentang pahlawan dan pendidikan Kan ini juga berdebakan dengan nomen hari pahlawan kan? Hari pahlawan gimana? Iya Mas Pahlawan Jadi kita itu Mengajarkan sama adik-adik Tentang pahlawannya seperti apa Sehingga mereka bisa Meraih pendidikan sampai sekarang Ngapain kalian ngajarin? Kayak gini Bikin pusing aja Usahin diri Buang energi Mas Apa? Gak ada energi yang terbuang sia-sia Apalagi yang kita gunakan untuk kebaikan Itu pasti akan mendapatkan pahala bukan? Apalagi untuk menghasilkan orang-orang seperti mereka ini Mereka itu istimewa Dan kita itu berusaha untuk mengulitkan setiap individu Mereka itu beranggolah pendidikan Coba jelasin Ini tuh belajar apa coba? Mas Jawa itu hari pahlawan itu apa? Sini sih Mas Jawa masuk dulu Gimana? 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 Kita duduk dulu Coba duduk dulu Gimana? Kita duduk dulu ya Mas tau kan Giajar Dewan Toro? Giajar Dewan Toro Giajar Dewan Toro Gimana? Beliau itu Bapak Pendidikan Indonesia Beliau itu Yang memperjuangkan pendidikan Sampai saat ini Harusnya Anak-anak seperti ini Itu tuh Bantu orang tua di rumah Beres Beres Dan gak usah belajar-belajar kayak gini Mas Bapak Giajar Dewan Toro itu Sudah memperjuangkan pendidikan dengan susah payah Beliau sudah berkorban Sehingga kita itu bisa Menempuh pendidikan sampai sekarang ini Jadi gak ada yang salah dong Untuk mereka itu belajar Dan mereka itu Belajar Tidak hanya materi saja mas Tapi apapun Yang bisa mendukung potensi mereka Mereka bisa belajar Sesuatu yang bermakna Sesuai dengan kemampuan mereka Tapi yang kayak gini tuh Buang waktu tau gak? Mas Gak ada waktu yang terbuang sia-sia Apalagi yang kita gunakan Untuk hal-hal yang penuh Bermanfaatan Seperti Pembelajaran buat mereka ini Giajar Dewan Toro itu Udah menekankan pendidikan Yang penting buat mereka Untuk mengembangkan potensinya Coba mas Lihat adik-adik ini Mereka sangat bahagia Ketika Pembelajaran Meskipun itu sederhana Oh Jadi kayak begitu Iya mas Coba Dengan belajar itu Mereka bisa Mengeksplorasi Apa aja yang mereka sukai Emangnya mas Gak senang Kalau lihat mereka bahagia Ya senang sih Iya Kita Sebagai sesama manusia Kita itu udah wajib membantu Apalagi membantu mereka Untuk belajar Dengan apapun yang kita sampaikan itu Bisa menjadi pahala jariah kan Untuk kita Dan lagi Kita bisa meneruskan Perjuangan para pahlawan Termasuk beliau ini Bapak Giajar Dewan Toro Hmm Bener juga Gak ada kepikiran sampai situ aku Iya mas Gak apa Bagus juga Yaudah Kalau begitu Karena aku juga udah salah paham Dan aku juga Minta maaf Kepada Bu Guru disini Dan juga kepada Ada adik disini Mas minta maaf ya Udah bikin rame ya Dimaafin ya adik-adik ya Yaudah Kalau begitu Ayo kita belajar bareng-bareng Kebetulan mas ini juga pengen belajar Bareng-bareng sama kalian Oke Ada mas rezeki yang pengen belajar sama adik-adik Semangat ya Semangat Pendidikan adalah hak setiap insan Kihajar Dewan Toro Adalah bapak pendidikan nasional Yang telah memperjuangkan pendidikan Pergi setiap insan Sehingga Kita perlu menghargai setiap perbedaan Untuk dapat meraih masa depan yang bemilang Kihajar Dewan Toro Merupakan pahlawan Yang telah mengorbankan Jiwa dan raga Untuk memperjuangkan hak pendidikan Bagi setiap insan Tak memandang mereka Yang menyandang keterbatasan Selamat pagi pahlawan tahun 2024 Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan Tetap semangat untuk menjadi pribadi yang hebat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!